Persukutuan wadah pelayanan laki-laki yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat sore dan shalom Saya percaya bahwa saat ini basudara semua berada dalam keadaan baik Karena dalam iman saya tahu Tuhan sementara menjaga dan merawat kita dengan damai sejahteranya Renungan firman Tuhan di hari ini diletakkan dalam bingkai tema mingguan keluarga mengalami damai sejahtera Allah Kalau kita memperhatikan tema ini maka tema ini hendak mengajak setiap keluarga Kristen Supaya dalam hidup berumah tangga mereka dapat mengalami merasakan menikmati damai sejahtera Allah itu Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka Dengan kata lain damai sejahtera Allah itu sungguh-sungguh menjadi bagian utuh dari keluarga itu Dimana semua anggota keluarga papa, mama, anak-anak, orang tua, saudara-bersaudara tanpa kecuali dapat menikmatinya Nah kalau kita bicara tentang damai sejahtera Maka damai sejahtera itu tidak saja berhubungan dengan suasana aman, tentram, tidak ada pertikaian atau perang Tetapi juga berhubungan dengan suasana batin yang tenang, jauh dari perbuatan dosa Alkitab malah menjelaskan bahwa damai sejahtera itu adalah pemberian Allah, kasih karunya Allah Sebut saja ketika Yesus bangkit dan menjumpai murid-muridnya yang berada dalam ruang tertutup Maka Yesus berkata kepada mereka Damai sejahtera bagi kamu Seperti yang ditulis dalam Injil menurut Lukas 24 ayat 36 Bahkan ketika Yesus sendak naik ke sorga maka ia berkata kepada murid-muridnya Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Seperti yang dihadapkan dalam Injil menurut Yohanes 14 ayat 27 Jadi memang damai sejahtera itu menjadi penting dalam kehidupan semua orang termasuk keluarga kita Persekutuan wadah pelayanan laki-laki yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Nats bacaan kita hari ini Roma 14 ayat 19 adalah bagian utuh dari Roma 14 ayat 13 sampai 23 Yang oleh lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Jangan memberi batu sandungan Tekst ini sebetulnya berisikan rangkaian nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Supaya mereka tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain sebagai persekutuan jemaat Kenapa? Oleh karena bagi Paulus sebagai persekutuan jemaat Kristen Maka seluruh anggotanya harus berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang tidak ramah kepada mereka Sebagai persekutuan jemaat mereka harus memiliki kekuatan bersama Untuk saling menopang di tengah-tengah ancaman Kita tahu bahwa tekanan dan ancaman yang dihadapi umat Kristen di Roma pada waktu itu cukup berat Baik secara internal maupun eksternal Nah bagi Paulus salah satu aspek penting yang dapat menjadi kekuatan yang memampukan mereka Menghadapi tekanan dan ancaman itu adalah apabila jemaat tidak hidup terpecah-pecah Sebaliknya mereka harus hidup rukun di dalam persekutuan yang saling menghargai dan menghormati Satu dengan yang lain Pada sisi yang lain kalau mereka berada dalam persekutuan yang saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain Maka pasti tidak akan terjadi sikap saling menghakimi satu sama lain Khususnya terkait dengan kepelbagian perilaku keagamaan dalam kehidupan bersama Misalnya ada sikap melecehkan mereka yang lemah imannya dalam persekutuan hidup bersama Dimana karena kelemahan iman itu mereka yang lemah imannya itu hanya memakan jenis-jenis makanan tertentu saja Demikian pula dalam hal menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain Jangan itu menjadi alasan untuk saling menghakimi Rasul Paulus menegaskan bahwa cara seperti itu justru membawa jemaat ke dalam sikap hidup egoisme Bahkan dengan saling menghakimi mereka akan menjadi batu sandungan bagi saudaranya sendiri Keadaan ini tidak akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama Tetapi sebaliknya perpecahanlah yang akan terjadi Karena itu melalui nats bacaan kita Hari ini Paulus memberi nasihat supaya kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera Pakailah segala kemampuan yang ada pada diri masing-masing orang untuk hidup saling membangun Oleh sebab itu Kalau saling menghakimi itu tidak mendatangkan damai sejahtera Janganlah kau kejar, hindarilah Kalau sikap saling menghargai dan saling menopang satu dengan yang lain Adalah suatu yang baik untuk menghadirkan damai sejahtera Maka kejarlah Tapi kalau kebencian dan iri hati itu tidak menghadirkan damai sejahtera Jangan kau kejar, hindarilah Tetapi kalau pengampunan dan cinta kasih itu menghadirkan damai sejahtera Maka kejarlah Persekutuan wadah pelayan laki-laki yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Belajar dari firman Tuhan ini Maka sebagai laki-laki gereja kita diingatkan Bahwa kita juga bertanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera Allah itu Dalam persekutuan hidup bersama Baik sebagai persekutuan jemaat maupun persekutuan masyarakat Dan upaya itu mesti dimulai pertama-tama dari keluarga kita masing-masing Bagaimana caranya? Tebarlah cinta kasih Tumbuhkanlah sikap saling menghargai satu dengan yang lain Berilah pengampunan bagi mereka yang karena kelemahannya melakukan hal yang melukai hati kita Beri perlindungan bagi mereka yang lemah termasuk lemah dari sisi ekonomi Itu wujud damai sejahtera yang kita lakukan dalam kehidupan bersama Demikian pula di tengah-tengah perjuangan kita bersama Untuk berperang melawan pandemi COVID-19 ini Maka janganlah kita menstigmatisasi mereka Yang karena pandemi ini menyandang status orang dalam pemantauan Pasien dalam pengawasan Atau mereka yang terpapar COVID-19 Sebagai orang-orang yang kena aib Dan karena itu harus dijauhi dan dimusuhi Ini bukan cara menghadirkan damai sejahtera bagi mereka yang terkena COVID-19 Justru tugas kita adalah mendukung mereka dengan berbagai cara Yang baik termasuk melalui doa-doa kita Sebagai bentuk kepedulian kita bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka Itulah cara kita menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin